Sediakan tempat kos buat mahasiswa Bisnis ataupun usaha yang sangat menguntungkan di wilayah sekitaran kampus yang pertama merupakan sediakan tempat tinggal Ataupun kos-kosan buat mahasiswa serta mahasiswi yang lagi mengenyam pendidikan Mahasiswa ataupun mahasiswi yang rata-rata ialah anak rantau Ataupun sebab jarak rumah yang lumayan jauh dari kampus mayoritas akan memilih buat menyewa kamar kos Bisnis ini akan lebih menguntungkan Apalagi jarak yang mengarah ke kampus dari kos-kosan kamu sangat dekat Sebab prioritas mahasiswa lebih suka menyewa kos-kosan di wilayah yang dekat dengan kampus mereka Sehingga dapat diakses dengan berjalan kaki saja Jasa Laundry Mahasiswa yang tidak mempunyai banyak waktu Umumnya tidak akan pernah sempat mengurus kebutuhannya di dalam kos-kosan Seperti cuci baju mereka Ataupun dapat juga mahasiswa tersebut tidak mempunyai keahlian dalam cuci baju Buat tipe mahasiswa semacam itu Nyatanya mereka memerlukan jasa laundry buat membereskan permasalahan cucian mereka Namun perihal ini cuma berlaku buat mahasiswa yang berasal dari orang yang sanggup saja Sebab mereka yang berkantong tipis Pasti akan memilih berhemat dengan cuci sendiri baju mereka Jasa fotokopi serta print Mahasiswa yang dibebani banyaknya tugas akan tetap bolak-balik ke tempat print serta fotokopi Buat menentaskan tugas mereka Dengan menyediakan jasa print serta fotokopi di wilayah sekitaran kampus Pasti kamu akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menargetkan mahasiswa sebagai konsumen kamu Buat membuka bisnis dengan jasa semacam ini Kayaknya akan membutuhkan modal yang lumayan banyak Buat menyediakan mesin fotokopi serta printer yang baik Tetapi di kemudian hari saat bisnis kamu telah berjalan Bukan tidak mungkin modal yang dikeluarkan akan kembali Apalagi menciptakan keuntungan yang lebih banyak dibanding modal awal yang telah dikeluarkan Membuka warung makan serba murah Makanan yang ada di kantin umumnya lumayan mahal buat kantong mahasiswa yang lagi berhemat Hal ini tentu membuat mereka harus mencari penjual makanan yang sediakan nasi dan lauknya dengan harga yang murah Dalam menyediakan makanan buat mahasiswa Umumnya kamu tidak butuh memberi lauk yang enak-enak Sebab mahasiswa umumnya lebih memandang dari jatah nasi yang diberikan dibanding lauk yang didapatkannya Sehingga sediakan paket nasi campur dengan harga yang murah Tetapi dapat kenyang merupakan salah satu bisnis yang bisa dijalankan Khususnya buat kamu yang mau membuka usaha di wilayah sekitaran kampus ataupun universitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!